selamat menikmati Rasul Rakyat dan Kristen pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah pihak kami tentu bukan dan untuk menjawab ini saya minta tolong Yesus yang jawab saya tidak mau menjawab saya minta tolong Yesus yang jawab jadi supaya saya tidak dipersalahkan saya minta tolong Yesus yang jawab apakah dia Allah atau Tuhan atau Buka lihat Injil itu ada empat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kita lihat empat Injil semua saya kutip lalu mereka kecil dan menolak dia maka kata Yesus kepada mereka titik dua koma pembuka seorang Nabi dia ngaku seorang Nabi dia seorang Nabi Nabi coba empat-empat Injil saya aminkan semua umat Islam menjadikan Yesus Nabi mau tunduk ikut Yesus jadikan beliau Nabi Yesus tidak mungkin bohong tidak mungkin Yesus itu Nabi Isa salah seorang Nabi yang sangat kami muliakan kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mundir bahwa Yesus mengaku dengan jujur Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus ini Alkitab sampai versi 3 kamu lihat versi Alkitab di Indonesia mungkin saya yang terbanyak sekian ratus tahun saya punya ya melihat inilah dubian kekal itu itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Yesus yang ngomong ini ikut tunduk taat saya lebih percaya kepada Yesus karena Yesus Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pandeta kesesan Yesus itu lebih dapat dipercaya versi lain lihat versi-versi lain mengenal yang diutus oleh Bapak ini kan ini dalam bahasa Inggris berapa versi bisa kita lihat macam-macam yeah and eternal life means to know you that the only through God and to know Jesus Christ who himself dalam terbagi bahasa oke sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri kata Yesus tetapi Bapak yang mengutus aku Ialah yang memberi memudintan aku untuk mengatakannya dan jika aku menghakimi maka penghakimanku adil sebab aku aku tidak seorang diri tapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku berarti Yesus itu hanya utusan bukan Tuhan lihat segala firman firman itu bukan Yesus firman itu katakan kalam Allah segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku berarti kan Yesus itu utusan bukan Tuhan yang ngomong Yesus sendiri kok masa kita mau bantah kalau bantah jangan bantah saya bantah Yesus saya hanya meminjam ucapan Yesus setiap yang mengaku ditus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan Yesus mengaku ditus oleh Tuhan Yesus bukan Tuhan mudah simple kita lihat kalau Yesus itu Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku ini ucapan Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri aku mengakim sesuai aku dengar dan pengakimanku adil sebab aku tidak menuruti kendaku sendiri melainkan dia yang memutus aku berarti Yesus itu utusan bukan Tuhan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan disampaikan itu kebanyakan dari versi Paulus karena surat Paulus begitu banyak mana lebih kuat keselesaian Yesus atau Paulus untuk keselesaian Yesus lebih kuat setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku ini pasti bukan Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya berarti bukan Tuhan setiap yang tidak bisa menuruti kendaknya sendiri pasti bukan Tuhan Yesus tidak bisa menuruti kendaknya sendiri berarti bukan Tuhan setiap yang mengaku Yesus Tuhan pasti bukan Tuhan Yesus mengaku Yesus oleh Tuhan Yesus bukan Tuhan tapi dia hanya seorang nari Yesus tidak tahu musim keesokan harinya sudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan betahan Yesus masalah parah dan dari jauh ia melihat pohon arah yang sudah berdaun ia melekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu tapi waktu jaman dekat ternyata tidak ada laginya apa pohonnya dikutuk tidak berbuah kalau Yesus Tuhan kenapa Tuhan lapar kedua sebenarnya kalau Yesus Tuhan tanpa mendekat dia tahu walaupun dia tahu pohon itu berbuah apa enggak ketika dia mendekat tidak ada buahnya sebagai Tuhan hai pohon arah keluarlah buahmu ayo padu Tuhan iya kan oh oh tapi banyak orang mengatakan oh itu kan Yesus tidak tahu manusianya karena dia 100% Tuhan 100% manusia dia enggak tahu manusianya ya tapi bukan kak Yesus mengatakan Yohanes 10 F30 tadi aku dan Bapak adalah satu kalau Yesus dan Bapak ada satu ketika Yesus tidak tahu Tuhannya kemana kemana Tuhannya gue cabut pergi dulu gue tinggalin apa gitu coba jadi ya saya lewatkan Yesus sangat takut kepada malaikat maka seorang malaikat dari langit melampaukan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya ia sangat ketakutan dan makin bersemu-semu berdoa pelunya menjadi seperti titik-titik darah dan bertetesan ke tanah kalau Yesus Tuhan kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat terbalik kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat jaking takutnya diberdoa sampai keluar seperti keringat darah menunjukkan orang yang amat sangat takut nah pada saat itu kalau Yesus itu Tuhan Tuhan dan Yesus satu Tuhannya pada saat itu kemana ketika didatangi malaikat Tuhannya kemana oh ada malaikat lo aja yang hadapi gue pergi apa gitu jangan main akal-akalan ya tapi sebagai utusan sebagai manusia biasa wajar dia takut sebagai Tuhan atau Allah mustahil Yesus takut jadi setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan Ya Yesus menerima kekuatan dari malaikat berarti Yesus bukan Tuhan Setiap yang ketakutan kepada malaikat Pasti bukan Tuhan Yesus ketakutan kepada malaikat Berarti Yesus bukan Tuhan Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Pasti bukan Tuhan Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Berarti Yesus bukan Tuhan Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah Saking takutnya kepada malaikat Pasti bukan Tuhan Yesus mengeluarkan seperti keringat darah Saking takutnya pada malaikat Berarti bukan Tuhan Berapa menit lagi? Satu menit mau selamat ikut Yesus jangan ikut pendapat Paulus Paulus itu tidak pernah kenal Yesus bukan murid Yesus mantan penjahat, pembohong, pembunuh jelas sekali banyak pendapat Paulus apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? tidak, cuma Yohanes Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus yang murid Yesus, Matius Matius 9, ayat 9-10 Markus dan Lukas tidak bukan murid Yesus Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton